Selamat datang di tutorial ANSYS yang keempat, yaitu mengenai analisis modal dan harmonik untuk mendapatkan frekuensi pribadi dan FRF. Pertama, dari hasil analisis statik, kita langsung dapat import ke dalam modal analisis, kita drag saja modal analisis ke solution. Kita dapatkan semua data dari statik struktural, yaitu geometri, engineering data, model, kemudian solution, kita semua import ke dalam analisis modal. Sehingga kita tidak perlu lagi mendefinisikan tumbuhan-tumbuhan dan gaya. Kita langsung saja masuk ke setup. Di sini, analisis statik sudah langsung masuk ke dalam analisis modal sebagai trace-tress, yaitu diambil dari statik struktural. Kita tidak perlu lagi mendefinisikan gaya pada tutorial sebelumnya sudah, dan tumbuhan elastik pada bearing. Langsung saja, untuk analisis modal, kita pilih analisis setting, kita perlu tentukan berapa mode shape yang kita perlu tahu. Misalnya kita tentukan 10 mode shape yang disolve, kemudian pada bagian solusi, kita pilih total deformation. Sebanyak 4 buah masing-masing untuk mode shape, misalnya disini untuk mode shape ke 3, mode shape ke 5, mode shape ke 7, kemudian mode shape ke 9. Langsung saja kita solve. Di sini kita lihat hasil solusi, pada solusi, didapatkan 10 mode shape dan frekuensi peribadi pertama. Kita lihat untuk mode shape ke 5, mode shape ke 5, mode shape ke 7, dan mode shape ke 9. Untuk memperjelas apa yang terjadi ketika digetarkan, kita lihat pada animasi, untuk mode shape ke 7, kita play. Nah, solve akan bergetar dengan pola seperti ini. Juga pada mode shape ke 9, terlihat terlihat terdapat 3 node. Selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil mode shape dan frekuensi peribadi untuk 10, dan frekuensi pertama, kita kembali ke bagian work space. Untuk mendapatkan FHRF, kita gunakan harmonic response disini. Sama seperti cara sebelumnya, kita langsung drag ke solution dari modal. Untuk mengimport semua data dari static dan dari modal. Langsung ke setup. Bahwa pada jendela mechanical harmonic, terlihat terlihat 2 analisis sebelumnya, static dan modal. Kita tutup saja. Yang penting dari analisis harmonik adalah kita mendefinisikan berapa range frekuensi yang kita ingin lihat. Misalnya dari 0 sampai 4000 Hz. Kemudian solution interval menunjukkan akurasi hasil analisis semakin banyak. Intervalnya semakin detail mendapatkan hasil analisis. Kemudian untuk hasil yang live back, kita bisa gunakan cluster result. Menggunakan cluster result, solusi akan difokuskan pada daerah frekuensi peribadi. Kita tingkatkan cluster-nya menjadi sekitar 8. Kemudian terakhir kita pilih, sebelumnya kita tentukan gaya yang bekerja ketika bergetar. Misalnya terdapat masa tak balance pada ujung shaft. Kita pilih load, force. Kita pilih pada ujung shaft. Ada masa tak balance sebesar 10 Newton dengan sudut fasa 0. Untuk mendapatkan masa tak balance yang berputar, kita duplicate force tersebut. Dan kita ubah pada komponen Z. Komponen Y. Sehingga didapatkan gaya berputar, masa tak balance dengan beda waksa 90 untuk X dan Y. Terakhir, kita definisikan solusi. Misalnya kita ingatkan FRF untuk deformasi. Kita tentukan daerah mana yang ingin kita ambil hasilnya. Misalnya pada ujung shaft, kita pilih. Kemudian arah sumbu yang kita inginkan. Misalnya di sini X. Kemudian hasil analisnya ditampilkan misalnya di sini dalam diagram bodi. Oke, kita solve saja. Di sini terlihat hasil frequency response untuk amplitude dan sudut fasa. Terlihat bahwa amplitude-nya sangat tinggi. Ini menunjukkan frekuensi pribadi. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mengapa hasil amplitude-nya sangat tinggi? Karena kita di awal tidak mendefinisikan damping ratio-nya. Jadi untuk mendapatkan hasil frekuensi respon yang tepat, kita perlu mendefinisikan seberapa sebesar damping ratio-nya. Misalnya di sini kita pilih 0,1. Damping ratio bergantung pada kontak antara bearing dengan shaft dan pelumas yang digunakan pada bearing. Misalnya kita gunakan damping ratio 0,1. Kemudian kita solve. Berikut merupakan hasil frekuensi respon untuk damping ratio 0,1. Kita bisa lihat perbedaan untuk setiap frekuensi pribadi. Untuk frekuensi pribadi pertama menghasilkan amplitude lebih besar daripada frekuensi pribadi selanjutnya. Kita bisa zoom untuk daerah-daerah tertentu. Demikian analisis modal dan harmonik untuk menghasilkan frekuensi pribadi dan FRF. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.